Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi menggelar apel siaga dalam rangka pencocokan dan penelitian atau coklit. Proses coklit akan dilaksanakan dari tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018. Lebih dari 1.600 orang mengikuti apel yang digelar di Stadion Trilomba Juangko di Jambi tersebut. Peserta terdiri dari petugas PPDP, PPS, PPK, dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan coklit ini petugas akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dari rumah ke rumah. Pada apel tersebut juga dilaksanakan penerbangan balon dan penyerahan rompi petugas. Terkait hal ini Ketua KPU Kota Jambi, Wen Arifin, mengatakan dalam proses coklit selain melakukan pemeriksaan data pemilih, petugas juga akan memberikan edukasi atau pendidikan politik berbasis keluarga guna meningkatkan partisipasi pemilih. Setelah ini seluruh PPDP akan melaksanakan coklit pada hari ini. Dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 18 Februari 2018. Untuk hari ini, itu di seluruh kecamatan akan mencoklit tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap kecamatan. Kemudian untuk KPU Kota Jambi, Bisa Tapanuas dan KPU Provinsi Jambi akan melaksanakan coklit kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Zari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata.